Bagi banyak warga di kota Yilin, Tiongkok, musim panas ini merupakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan teman-teman sambil makan leci dan berpesta makan daging anjing. Tahun ini jatuh pada hari Senin 22 Juni. Meskipun sudah dimulai dari sebelumnya, penduduk setempat berkumpul untuk makan daging anjing dan leci. Dua makanan ini dianggap memiliki energi panas. Ini sehat, seperti beternak babi atau ayam, tidak masalah. Tapi Anda tidak boleh makan daging anjing yang tidak Anda ketahui sumbernya atau anjing yang memiliki penyakit. Namun dalam beberapa tahun terakhir, acara ini menjadi bumerang gerakan hak asasi binatang yang baru mulai di Tiongkok. Mengubah Yilin menjadi tanah pertempuran antara mereka yang ingin melindungi teman terbaik manusia dan yang hanya suka makan dagingnya. Beberapa pendemo seperti Yang Xiaoyin memakai pendekatan langsung untuk menyelamatkan anjing Yilin. Dia memilih untuk membeli dan mengeluarkan mereka dari pasaran. Tahun lalu yang menjadi berita utama di Koran setelah menghabiskan 150 ribu yuan atau lebih dari 24 ribu dolar AS untuk menyelamatkan sekitar 350 anjing. Yang berkata dia kembali untuk membeli lebih banyak anjing. Kali ini dengan dana tambahan dari pendukung hak asasi binatang di seluruh negeri. Banyak orang bersedia untuk menjual anjing kepada saya karena saya memberikan harga bagus. Bagi mereka ini kesempatan langka. Tahun lalu saat kami hendak pergi, banyak orang datang dan membawa anjing mereka ke tempat tinggal saya. Yang mengakui tindakannya hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan jumlah anjing yang akan disemlih. Pada saat ini kami tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Bukankah ini tanggung jawab pemerintah? Jika pemerintah memiliki undang-undang perlindungan hewan, orang-orang secara alami akan berubah. Jika pemerintah tidak mempunyai hukum, tidak mungkin hanya beberapa dari kami yang datang kemari setiap tahunnya untuk membeli anjing dapat mengubah kebiasaan masyarakat. Pada saat ini filosofi saya adalah, Anda makan punya Anda, dan saya beli punya saya. Cepat atau lambat kebiasaan buruk semacam ini akan berubah. Panggilan dari seluruh dunia akan meminta hukum perlindungan hewan cepat atau lambat. Di balik kehebohan ini, banyak warga lokal Yilin seperti keluarga Liang berkata, mereka akan terus makan daging anjing. Ini adalah salah satu tradisi kami. Mereka mengkritik kami mengatakan kami tidak memiliki belas kasihan atau kemanusiaan. Namun menurut saya, setiap orang memiliki situasi yang berbeda. Anda tidak bisa menyamakan semua orang. Misalnya, jika saya pikir makan daging babi sangat brutal, jadi tidak ada yang bisa makan daging babi. Jika saya pikir makan daging babi, saya pikir makan daging babi. Saya pikir makan daging babi.